Dampak ini di pinggir raut ini. Berlangsungnya musim hujan disertai pasang air sungai Musi, menyebabkan puluhan rumah warga di Kelorahan 28 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, RT 04, RW 01, 02, Kota Palembang terendam banjir. Ketua RT 04 Kamsin mengatakan, akibat kondisi ini setidaknya sejumlah rumah yang dihuni 30 kakak warga terendam banjir, akibat pasang dan juga tingginya curah hujan. Untuk ketinggian banjir rata-rata mencapai 50 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Dengan kondisi ini, Kamsin dan juga warga RT 04 berharap kedepannya mendapatkan bantuan dari Pemkot Palembang agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal. Itu tingginya berapa, Pak? 50 cm kali ya. Nah, tuh. Dan ada berapa banyak, Pak, rumah yang terdampak banjir? Banyak, inah. 30 kakak lah. 30 kakak. Di sini, antisipasinya seperti apa, Pak, dalam saat banjir? Paling ya, gimana ya, antisipasinya ya ini aja paling. Hah? Antisipasinya paling ya. Kesitu dah, Pak, pasang samping, lah. Antisipasinya. Ini rumahnya masuk. Gimana, nunggu paling menunggu suruh hotel aja, Banyu, kan? Ya, bisik ini. Mau diapain, maksudnya gimana ini kita? Mau buang kemana, kan, larinya? Inilah apa nih, kita bersihin. Supaya nggak masuk ke dalam rumah. Baik. Terakhir, Pak, untuk harapannya sendiri, Pak. Harapannya sih, ya, kalau bisa dapat bantuan lah. Kalau bisa. Jadi, gimana, kek, kan? Supaya dapat bantuan, gitu ya. Gimana, gitu. Supaya dapat bantuan. Ini kan, aktivitasnya susah, kan? Membunnya, kan? Dengan saya, dengan lontong, susah, kan? Dengan lontong saya. Selain kelurahan 28 ilir, Kelurahan lain yang terdampak banjir seperti Kelurahan 29 ilir, Lorong Sungai Tawar, Kelurahan 30 ilir, Lorong Tancung Burung, dan juga Kelurahan 340, Lorong Jaya Laksana. Hafid Zainul, Pal TV Selawin!